Halo Sobat Hasil Liga, kembali lagi bersama admin di sini. Di video kali ini kita akan membahas mengenai berita Timnas Indonesia terbaru hari ini. PSSI sudah resmi punya Direktur Teknik Baru. Pengganti Indra, Syafri itu sudah resmi menandatangani kontrak. Namun identitasnya masih ditutup rapat-rapat oleh PSSI. Dirtek baru PSSI rencananya akan diperkenalkan ke publik pada pekan depan. Alhamdulillah, semalam sudah tanda tangan dengan satu di antara kandidat yang memang sudah saya wawancara beberapa kali dengan Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali, Ujar Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kami umumkan pekan depan, sebab ini lebih baik, benar-benar semuanya baik baru akan kami umumkan. Direktur Teknik PSSI yang baru akan datang pada Agustus 2023, katanya menambahkan. Direktur Teknik Baru PSSI nantinya akan mendampingi Timnas Indonesia U17 yang bakal melakukan pemusatan latihan di Jerman. Skuad Garuda Asia akan menimba ilmu di negeri Darpanzer pada September sampai Oktober 2023. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares memuji pemain mudanya Victor Detan pemain Indonesia keturunan Kanada yang tampil apik saat Juku Eja menang 4-2 atas Persib Bandung. Victor Detan bisa jadi opsi untuk menambah kekuatan Timnas U23 Indonesia untuk piala AFF U23 2023 kali ini. Sintayong dan staff masih mencari-cari skuad terbaik untuk ajang ini dengan melihat pertandingan-pertandingan di Liga 1. Victor Detan pernah dipanggil ke Timnas U19 Indonesia oleh Sintayong. Namun pemain blasteran Kupang Kanada ini tak bertahan hingga ke ajang Piala Asia U20 2023 lalu. Kini kesempatan kembali terbuka untuk Victor Detan untuk membela Timnas U23 Indonesia di ajang Piala AFF U23 2023. PSSI memastikan Garuda Muda tak akan diberi target. Sintayong juga dipastikan tidak akan memanggil pemain Abroad untuk ajang ini. Oleh karena itu peluang Victor Detan untuk dipanggil Sintayong sangatlah besar. Nomor 3 Timnas Indonesia U23 bisa tampil santai di Piala AFF U23 2023. Pasalnya PSSI tidak memberikan target kepada skuad Garuda Muda dalam kejuaraan tersebut. Piala AFF U23 2023 akan digelar di Thailand pada 17 sampai dengan 26 Agustus 2023. Timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup A bersama Malaysia dan Timur Leste. Timnas Indonesia U23 tidak dibebani target dalam turnamen tersebut. Lantaran akan menghadapi kejuaraan yang dinilai lebih penting yaitu kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada 4 sampai dengan 12 September 2023. Nah dalam ajang ini PSSI menargetkan skuad Garuda Muda lolos ke putaran final. Ini mesti diingat Piala AFF U23 di Thailand ditanpa target. Kita akan mempersiapkan tim yang memang kita mau lakukan untuk mengisi persiapan U23 yaitu Piala Asia U23. Jadi Piala AFF U23 bukan tim inti, ujar Ketua PSSI, Eric Thohir. Lantaran tanpa target pelatih Timnas Indonesia U23, Sintayong dapat mencoba beberapa pemain anyar. Berikut wajah-wajah baru yang bisa diboyong juru taktik asal Korea Selatan itu ke Piala AFF U23 2023. Nama pertama yang bisa dipertimbangkan Sintayong untuk dibawa ke Piala AFF U23 2023 yaitu Ikadek Arel Priyatna. Saat ini Ikadek Arel merupakan salah satu pemain andalan Bali United di BRI Liga 1 2023. Nama kedua yang bisa diajak Sintayong ke kejuaraan Asia Tenggara itu adalah Ahmad Rusadi. Ia merupakan back tengah potensial yang masih berusia 20 tahun. Nama ketiga ada penggawa Bayangkara Football Club, Muhammad Ragil juga bisa diboyong Sintayong ke Piala AFF U23 2023. Pemain yang berposisi sebagai striker ini merupakan salah satu jebolan Garuda Slack. Nama keempat ada Tony Firman Syah juga bisa diangkut Sintayong ke turnamen 2 tahunan tersebut. Gelandang berusia 18 tahun ini merupakan binaan klub internal Putra Mars sekaligus jebolan elite pro Akademi Persebaya Surabaya. Nama terakhir yang bisa dicoba dan dibawa Sintayong ke Piala AFF U23 2023 adalah Raihan Hanan, salah satu gelandang muda potensial milik Persija Jakarta. Meski baru berusia 19 tahun, ia sudah tampil dalam tiga laga di BRI Liga 1 2023. Ia tadi merupakan berita timnas Indonesia terbaru hari ini, bagaimana tanggapan kalian mengenai berita ini? Silahkan kasih komentar kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.